Halo, Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Sudah siap belajar untuk hari ini? Tolong yang lain, suaranya dimutuh ya. Kita gantian bicaranya sekarang. Bu Lairuduro. Oke, selanjutnya ketua kelasnya mana ya? Ya, Mas Dany, silakan dipimpin untuk berdoa. Dibuka dulu ya menitnya, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang di depan anak-anak, sudah siap jus amanya kan ya? Yang belum, silakan dicari dulu. Ibu tunggu. Oke, sudah semua ya. Sudah ada jus amma di depan kalian semua. Sekarang, waktunya kita membaca surat Al-Inshiroh. Wakil ketuanya, silakan untuk dipimpin. Ya, kamu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya, ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil, tolong mood-nya dibuka dan bilang hadir ya. Pertama, Sarah, Andi, Reno, Niftah, Baiz, Mujib. Oke, ada satu ya yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yaitu Sarah. Nah, tadi ibunya Sarah sudah baca kepada ibu bahwa Sarah sedang sakit. Kita doakan sama-sama semoga Sarah segera diberi kesembuhan supaya bisa ikut belajar bersama kita lagi. Lahumul Fatihah. Amin. Oke, anak-anak sudah sarapan semua kan ya? Sarapan itu sangat penting ya bagi tubuh kita, agar kita kuat untuk beraktifitas selama satu hari ke depan ini. Maka, setiap pagi jangan sampai meninggalkan sarapan sebelum sekolah. Walaupun kita belajarnya dari rumah masing-masing, tapi kalian harus tetap sarapan. Biar selama belajar nanti, kita tetap semangat dan tidak loyul ataupun lesu. Selanjutnya, biar lebih semangat, ibu mau ngajak kalian untuk icebreaking dulu. Jadi, peraturannya, kalian semua nanti harus mengambil audionya, biar kedengaran nanti. Kemudian, akan ibu panggil satu persatu. Yang ibu panggil, silakan berhitung dari angka 1 sampai 20. Kemudian, untuk yang mendapatkan kelipatan 3, silakan bilang door. Jadi, jangan diucapkan angkanya, jangan bilang 3, 6, 9, 12, jangan, tapi bilang aja door gitu. Kalau ada yang salah, berarti harus ada hukuman. Kira-kira apa ya hukumannya? Oke, itu aja. Jadi, hukumannya nanti kita menyanyi, bukan kita. Tapi yang salah itu nanti. Harus menyanyi ya. Nanti yang salah konser dulu dan kita yang mendengarkan. Udah siap semua? Oke, kita mulai. Oke, gimana? Udah semang-semang kan ya, habis icebreaking. Nah, anak-anak minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, silakan dibuka moodnya. Ya, betul. Jadi, minggu lalu kita telah belajar tentang hukum bacaan Mat-Tobi'i dan juga Mat-Fari. Ada yang masih ingat apa itu Mat-Tobi'i? Ya, pintar. Siapa namanya tuh? Risa, oke. Kalau Mat-Tobi'i, ada berapa cabangnya? Ada yang masih ingat? Jangan malu-malu, oke. Ah, ya, kamu. Kereno? Ya, benar. Jadi, Mat-Tobi'i itu adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Ada pun syarat huruf Mat itu, yang pertama, apabila wawu jatuh setelah domah. Kemudian yang kedua, apabila yak jatuh setelah kasroh. Dan alif, terakhir yang ketiga, alif jatuh setelah fatah. Kalau Mat-Fari'i itu terbagi menjadi 13 cabang ya, yang akan kita bahas beberapa di pertemuan pagi ini. Sekarang, ibu mau melanjutkan materi ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu hukum bacaan Mat Jaismu Fasil dan juga Mat Wajib Mutasil. Dan untuk pertemuan ini, diharapkan kalian semua bisa memahami secara materi tentang Mat-Mat tersebut, yaitu Mat Wajib Mutasil dan Mat Jaismu Fasil. Kemudian, kalian juga mampu mengidentifikasi bacaan Mat tersebut. Dan terakhir, kalian harus mampu untuk mempraktikkan bacaan dari kedua Mat itu. Dan nanti di tengah dan akhir pertemuan ini, ibu akan kasih kalian kuis dan tugas untuk lebih membantu pemahaman kalian akan materi pada pagi hari ini. Oke, masuk pembahasan ya. Jadi, Mat Jaismu Fasil dan Mat Wajib Mutasil itu adalah macam dari 13 bagian hukum Mat Farai dalam ilmu Tanjuid seperti itu. Kemudian, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ibu punya video, silakan simak videonya yang akan ibu tampilkan setelah ini. Jangan lupa siapkan juga buku catatan dan pensil atau bulpen untuk menulis materi-materi yang penting yang bisa membantu kalian dalam belajar nanti menuju ujian. Silakan simak video berikut ya, harus dengan cermat, karena nanti ibu akan kasih kuis ke kalian mengenai materi-materi dari video tersebut. Silakan disimak. Baiklah, anak-anak. Yang pertama, kita akan mempelajari Mat Jaismu Fasil. Apa itu Mat Jaismu Fasil? Jadi, Mat Jaismu Fasil terjadi apabila Mat Tobi'i atau Mat Asli bertemu dengan huruf Hamzah dalam dua kalimat atau kata. Mat Tobi'i terdiri dari tiga huruf, yaitu Alif, Ya, dan Wawu yang disukun. Jadi, apabila ada Alif, Ya, dan Wawu yang disukun bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimat, maka dinamakan Mat Jaismu Fasil. Sekarang, bagaimana cara membaca Mat Jaismu Fasil? Cara membacanya dipanjangkan sampai empat atau lima harokat. Perhatikan contohnya. Dalam contoh terdapat kata Wama dan U'Zila. Jadi, ketika ada Alif bertemu dengan Hamzah seperti lafad ini dalam dua kalimat, maka hukumnya Mat Jaismu Fasil. Mat Jaismu Fasil ini biasanya ditandai dengan tanda baca panjang yang berbentuk seperti alis atau bendera ini. Contoh membacanya Wama U'Zila. Manya dibaca antara empat sampai lima harokat. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu Mat Wajib Mut Fasil? Mat Wajib Mut Fasil yaitu terjadi apabila huruf Mat Tobi'i atau Mat Asuli bertemu dengan huruf Hamzah dalam satu kalimat. Sama seperti Mat Jaismu Fasil tadi, yang membedakannya adalah Mat ini terjadi di dalam satu kalimat. Jadi, apabila ada Alif, Ya dan Nun yang disukun bertemu dengan Hamzah yang berada dalam satu kalimat atau kata, maka dinamakan Mat Wajib Mut Fasil. Bagaimana cara membacanya? Sama seperti Mat Jaismu Fasil, Mat Wajib Mut Fasil ini dibaca sepanjang empat sampai lima harokat. Contohnya, di dalam gambar ini terdapat Mat Tobi'i yang bertemu dengan Hamzah yang berada di satu kalimat. Dan disertai juga dengan tanda baca panjang seperti bendera itu. Jadi, lapat ini dihukumi Mat Wajib Mut Fasil. Membacanya Ula'ika sawa'un alayhim Seperti itu. Ya, videonya sudah selesai. Gimana? Mudah kan ya kalau nyimak video gini? Soalnya kalau kayak kemarin-kemarin ketika ibu yang jelasin atau ceramah, kan banyak yang ngantuk ya? Jadi, lebih efektif seperti ini. Dari penjelasan ibu, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Beneran ini nggak ada yang ingin bertanya? Oke. Ibu senang sekali karena kalian pasti udah paham ya. Pinter sekali. Semua langsung paham. Jadi, berhubung tidak ada yang ingin bertanya lagi. Ibu akan memberikan kalian tugas. Atau kuis lah. Tugasnya atau kuisnya itu nanti akan ibu tunjuk satu bersatu. Dan ibu akan menampilkan. Ibu akan share screen. Ayat yang di dalamnya ada hukum mat-mat yang telah ibu jelaskan tadi. Akan ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian berpikir dan memberikan alasannya kenapa itu dinamakan mat tersebut. Begitu. Paham semua? Ya. Ya, paham semua ya. Langsung saja biar tidak lama-lama kita di zoom ini terus menghabiskan kuota kalian, kuota ibu-ibu kalian. Jadi, langsung kita mulai. Baik. Yang pertama, ibu mau Rani. Rani, silakan perhatikan gambar berikut. Ya, gimana Rani? Udah tau kan hukum bacaan apa tadi Rani? Silakan dijawab. Sudah 10 detik. Dan bagaimana alasannya? Oke, ya benar. Itu tadi hukum bacaannya namanya mat wajib mutasil. Kenapa dinamakan mat wajib mutasil? Karena terdapat huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah yang berada pada satu kalimat. 100 ya, buat Rani. Oke, selanjutnya ke mujib. Silakan lihat gambar berikut. Alhamdulillah, semua udah kebagian kuisnya Rani ya. Sangat baik sekali dan kalian semua bisa menjawabnya dengan benar. Walaupun ada beberapa anak yang harus membaca dan juga mengingat-ingatnya lagi. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan secara singkat tentang materi kali ini? Ya, silakan dibuka menitnya. Reno. Reno lagi? Oke, silakan. Ya, benar sekali Reno. Kasih aplosnya ya teman-teman. Kemudian berikut akan ibu simpulkan mengenai apa saja perbedaan antara mat jahismu pasil dan juga mat wajib mutasil. Silakan simak video berikut ini untuk lebih jelasnya. Bentar. Oke, ya silakan. Jadi, apa saja sih perbedaan antara mat jahismu pasil dan mat wajib mutasil? Jadi, perbedaannya, apabila mat jahismu pasil, mat tobi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat, seperti contoh itu. Kemudian, untuk mat wajib mutasil, mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, seperti dalam contoh di tabel itu. Bisa membedakannya kan ya? Cara mudah untuk membedakannya, yaitu perbedaan terletak pada hamzahnya. Bentuk hamzah ada yang seperti ini, dan juga yang seperti ini. Sekarang kita lihat, perhatikan dulu di contoh mat wajib mutasil hamzahnya seperti ini. Sedangkan, di mat jahismu pasil, hamzahnya seperti ini. Terlihat jelaskan perbedaannya antara hamzahnya mat wajib mutasil dan hamzahnya mat jahismu pasil. Dan itu sangat mudah dicari. Sekian kesimpulan materi hari ini. Terima kasih. Oke, dari materi yang kita pelajari hari ini, perlu kita sadari bahwasannya, kedepatan kita dalam membaca Al-Quran itu sangatlah penting. Kita harus memperhatikan tajudnya, makhrujnya, panjang dan pendeknya. Untuk belajar semua itu, jangan males-malesan. Karena itu merupakan salah satu kunci agar kita bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Kemudian, untuk tugas di rumah, silakan setiap anak membuka Qur'annya dan membuka Qur'an surat an-nabak. Dan temukan minimal tujuh hukum bacaan mat jahismu pasil maupun mat wajib mutasil. Maksimal dikumpulkan tabu depan. Biar dipertemuan berikutnya, ibu bisa kasih reward untuk siswa yang bisa menemukan terbanyak. Harus dikerjakan sendiri-sendiri semua. Jangan sampai mengadalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas kalian ya, anak-anak. Ibu yakin kalian sudah paham semua. Kalian pintar semua. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang Allah yang memiliki sifat maha pengampun. Kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas materi ini. Baik, usai sudah ya pertemuan untuk minggu ini. Kemudian untuk minggu depan, pembelajarannya cukup menggunakan WA. Karena minggu ini kita telah tatap muka virtual menggunakan Zoom ini. Terima kasih karena kalian sangat bersemangat mengikuti pelajaran ibu. Semoga apa yang disampaikan ibu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa, tetap jika kesehatan, makan makanan yang bergizi, hindari keremunan, dan selalu biasakan memakai masker dan juga mencuci tangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan kalian yang langsung bisa meninggalkan roomnya ya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.